8 orang nelayan desa sepempang yang sempat dikabarkan hilang kontak dengan keluarga dan sesama nelayan. Minggu, tanggal 5 Desember 2021, malam sekitar jam 00.05 WIB. Akhirnya tiba dengan selamat di pelabuhan rakyat Teluk Baruk Desa Sepempang. Kedatangan mereka bahkan disambut langsung oleh Wakil Bupati Natuna, Rodial Huda. Sekda Natuna Boy Wijanarko dan para pimpinan Forkopimda Kabupaten Natuna. Wakil Bupati Natuna Rodial Huda diselam menunggu kedatangan para nelayan tersebut mengatakan. Bahwa sebenarnya para nelayan yang hilang kontak itu adalah nelayan yang sudah biasa pergi mencari ikan hingga berhari, hari tidak pulang. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim dan mengkhawatirkan maka ketika mereka tidak dapat dihubungi membuat kekhawatiran banyak pihak terutama keluarga. Rodial menambahkan harusnya para nelayan dapat memprediksi kondisi cuaca ketika hendak turun melaut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemarin kan sudah ada kegiatan sekolah cuaca lapangan yang dilaksanakan BMKG. Mungkin sekarang Allah menguji apakah kita paham atau tidak untuk memprediksi cuaca, ujar Rodial. Ia menambahkan bahwa musim utara yang terjadi setiap tahun harusnya sudah dipahami, diwaspadai dan diantisipasi oleh para nelayan. Karena di saat cuaca ekstrim seperti saat ini, walaupun tidak terjadi musibah di laut, namun ketika turun melaut pihak keluarga pasti akan khawatir. Harusnya para nelayan dapat melengkapi kapal dengan peralatan yang cukup dan juga kapasitas kapal. Harusnya dapat ditingkatkan sehingga mampu mengarungi lautan di musim utara. Kita kan sudah setiap tahun menghadapi musim utara. Artinya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Pertama, peningkatan kapasitas kapal dan alat komunikasi kita memang jauh dibandingkan nelayan di luar. Jadi memang nelayan harus dilengkapi dengan sarana-prasarana yang lengkap, tambah Rodial. Sementara itu, Kantor Pencarian Pertolongan, KPP, Natuna begitu menerima laporan adanya kapal ikan nelayan yang hilang kontak. Segera mengambil tindakan dengan menghubungi kantor dan posar yang berdekatan dengan Laut Natuna, seperti Anambas, Tanjung Pinang dan Kalimantan Barat. Kepala KPP Natuna Meksianus Bekabel mengatakan bahwa nelayan yang turun melaut hingga satu minggu atau lebih kemarin, adalah terjadi hilang kontak sehingga mengkhawatirkan. Hanya masalah komunikasi karena los kontak, tapi bersyukur para nelayan dalam keadaan selamat dan bisa kembali kepada keluarga tanpa ada kurang apapun, kata Meksianus. Meksianus menambahkan, berkat koordinasi semua pihak terutama Pemkap Natuna, akhirnya dapat diketahui kondisi para nelayan yang sempat dikhawatirkan. Semua ini berkat Pemkap Natuna yang sudah sangat peduli dengan masyarakatnya, dan juga koordinasi seluruh pihak terkait, tambah Meksi. Bahran, 40 tahun, salah satu nelayan yang sempat hilang kontak mengatakan awalnya mengaku kaget saat tiba di Pelabuhan Teluk Baruk karena banyaknya orang, bahkan ada pejabat Natuna. Ia menjelaskan bahwa mereka mencari ikan hingga dekat ke perairan Malaysia, dan di perairan tersebut tidak ada jaringan telepon sehingga tidak dapat berkomunikasi. Kemudian dikarenakan cuaca buruk, mereka tidak dapat menangkap ikan sehingga memutuskan untuk kembali pulang. Selain itu, mereka memutuskan pulang juga karena salah satu dari tiga pompong mengalami gangguan dan sudah mengkhawatirkan. Kami kaget kenapa ada ramai orang di Pelabuhan. Kami ini biasa mencari ikan sampai jauh. Cuma memang cuaca buruk itu mungkin yang buat keluarga khawatir, ujar Bahran. Sementara itu Fitriya, 35 tahun, istri Bahran mengaku sempat khawatir saat suami tidak dapat dihubungi, karena cuaca sedang tidak bersahabat. Namun kini perasaannya sudah kembali tenang. Karena kepala keluarganya sudah kembali dengan selamat. Fitriya mengaku akan mempertimbangkan untuk suaminya turun melaut lagi, bila cuaca masih mengkhawatirkan. Alhamdulillah senanglah suami pulang dengan selamat. Kalau kemarin, kemarin memang resah susah, karena tidak dapat dihubungi, ujar Fitriya. 8 orang nelayan desa sepempang dikabarkan hilang kontak tersebut turun melaut sejak hari Senin, tanggal 1 Desember 2021, dan hilang kontak sejak Rabu, tanggal 3 Desember 2021. Namun kemarin petang akhirnya dapat dihubungi dan kembali dengan selamat. Video yang telah dibuka pagi dikabar. Namun kemarin petang akhirnya dapat dihubungi dan kemarin petang. Sejak tanggal 4 Sipra, sejak awam yang paling sempurau turun melaut ser Nichofi, yang paling sangat baik dikabar, dan juga dapat dihubungi dan kemarin petang. Sejak tanggal 5.5 as-arakat, Terima kasih.